Tanggal 9 Februari diperingati sebagai hari pers nasional. Terkait hal tersebut, Akademisi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ariyandi Zulkarnain mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, pers masih memiliki peran krusial dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Ariyandi menerangkan bahwa pers masuk ke dalam empat pilar demokrasi. Sehingga penting bagi kita melihat bahwa pers menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan bangsa hari ini. Ia berharap ke depan pers di Indonesia mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat, mampu membentuk opini publik dan mampu menjadi kontrol sosial di masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip dalam ruang penyajian informasi serta tetap berintegritas. Yang mana hari ini pers masih sangat krusial perannya bagi pembangunan demokrasi kita karena pers masuk ke dalam empat pilar di dalam ruang demokrasi. Sehingga penting bagi kita melihat bahwa pers menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan bangsa hari ini. Harapan ke depan bagi pers bahwa pers mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat dan mampu membentuk public opinion dan pastinya menjadi sarana watchdog bagi kontrol sosial masyarakat dan menjadi bagian penting yang menjaga kualitas serta informasi dengan sesuai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam ruang penyajian informasi yang berintegritas. Aryani juga mengucapkan selamat hari pers nasional bagi semua insan pers yang ada di Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung melaporkan.